Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman sobat top YouTube channel edi Bagaimana kabarnya teman-teman Nah semoga kalian semuanya sihat-sihat dan tentunya rezeki selalu akan datang kepada kita semua ya teman-teman begitupun dengan saya semoga selalu sehat dan teman-teman kali ini saya akan memberikan cara agar toko teman-teman atau tempat usaha jualan campuran atau makanan seperti ini ya teman-teman yang bisa dimakan dengan atau oleh semut ya teman-teman terutama gula ini semuanya sangat disukai oleh Hai semut teman-teman begitupun dengan permen-permen seperti ini semuanya ini sangat disenangi oleh semut Hai nah ini dia semuanya adalah makanan kesukaan dari semut ya teman-teman ini adalah permen semuanya Hai tentunya jika teman-teman tidak tempat jualan atau tokonya tidak diberikan obat ya teman-teman maka akan seperti ini ini semutnya sudah datang karena pemakaian obatnya sudah lebih dari 3 bulan teman-teman teman-teman ini semua semutnya sudah Aduh ini sudah keterlaluan semut seperti ini meskipun sudah di hilangkan dia akan kembali lagi ya teman-teman Hai seperti ini makanya kita gunakan tiga bahan eh maksud saya hanya dua bahan ya teman-teman dan Hai ini bisa mampu bertahan sampai tiga bulan berikutnya teman-teman nah seperti ini Hai jika tidak diberi obat khusus yang bisa mampu bertahan sampai tiga bulanan ya teman-teman Hai alat dan bahan yang saya maksud adalah ini teman-teman ini adalah semprotan ini adalah bekas antiseptik ya atau semprotan antiseptik atau bisa teman-teman membeli Hai semprotan khusus burung ya ada dijual di tempat Hai pakan ternak biasanya atau alat-alat pertanian dan ini adalah air putih dan bahan utamanya adalah ini teman-teman Hai inilah alat atau bahan utama dari Hai anti semutnya teman-teman jadi ini bisa mampu Hai menghindari tempat jualannya atau tokonya dari semut hingga tiga bulan ke depan ya teman-teman Hai ini region 80g insektisida teman-teman ya tentunya dengan ini dapat menghindari Hai berbagai hewan-hewan bukan hanya semut sebenarnya yang akan menghindar namun berbagai hewan-hewan yang bisa merusak Hai ini sebenarnya untuk pertanian namun sebenarnya ini sangat berguna untuk toko atau tempat jualan anda Hai agar terhindar dari semut teman-teman Hai jadi seperti ini teman-teman tampilan dari depan Hai ini tanggung tanggal pembuatan atau bulan pembuatan bulan 5 2019 ekspire bulan 5 2021 ini sudah hampir ekspire ya Hai dan berikut ini cara meracik dan cara menyemprotannya teman-teman tentunya kita tidak boleh menyemprot menyemprot sembarangan karena ini adalah racun tentunya kita menyemprotnya jangan langsung di makanan atau dekat dengan makanan hai 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 pastikan ini sudah dicuci ya ini sudah dicuci biar antiseptiknya sudah hilang karena ini mengandung terlalu alkohol ini adalah hand sanitizer ya teman-teman Hai semprotannya hand sanitizer bisa diganti dengan membeli semprotan tersendiri atau khusus ya teman-teman Oke cara meraciknya ini tinggal diberikan sedikit ya betul kita tuang dulu jadi ini harganya murah sekali teman-teman ya tidak lebih dari Rp10.000 namun bertahan hingga tiga bulan toko atau tempat jualan teman-teman akan terhindar dari semut Oke kalau ini saya belikan Rp8.000 di toko pertanian dekat rumah ya teman-teman ini kita buka terus kita masukkan ke sini secara pelan-pelan saja ya ini sudah sangat cukup ya kurang lebih ujung sendok mungkin ya dan ini ditutup biar bisa digunakan kembali oke dan tentunya jangan simpan semerangan ini dari dari jangkauan anak-anak teman-teman ya ini dia regen yang diproduksi oleh PT.BASP Indonesia ini gambir Jakarta ya teman-teman jadi harus diperbaiki seperti ini dilipat dan disimpan di tempat yang aman setelah itu kita tuangkan airnya sampai penuh teman-teman oke kita tuang airnya secara perlahan disini saya pikir ini sudah sangat cukup nah kita bisa lihat ini teman-teman ini racikannya sudah selesai meskipun menggunakan tempat hand sanitizer namun ini fungsinya untuk menghilangkan semut hingga tiga bulan teman-teman oke cara penggunaannya adalah seperti ini teman-teman karena ini sudah di di kerumuni semut sebaiknya masukkan ke dalam kulkas agar mati teman-teman oke saya masukkan ke kulkas karena sudah terlanjur kerumuni semut ya nah kita tidak perlu langsung menyemprot ke sini ya teman-teman karena ini adalah racun karena sifatnya semut juga perlu diketahui bahwa dia tidak akan memakan disini namun dia akan membawa makanannya ke sarangnya teman-teman jadi kita cukup menyemprotkannya di pinggiran sini ini adalah pinggiran dinding ya oke seperti ini teman-teman ini bisa juga dilakukan penyemprotan di di luar ruangan ya atau di luar tembok ataupun di pondasi rumahnya atau pondasi bangunan ini sistemnya kontak langsung maka jika semutnya melewati jalur ini dia akan mati teman-teman seperti ini kenapa teman-teman harus mengikuti tutorial ini ini sudah saya lakukan yang ketiga kalinya teman-teman ya jadi ini sudah sekitar 6 bulan yang lalu saya sudah mulai menggunakan cara ini dan satu pun semut tidak akan ada yang masuk ke dalam toko ini ya teman-teman karena seperti itu ini ya sudah diberikan anti semutnya teman-teman oke semoga video ini bermanfaat ya oke thank you jangan lupa dukung channel ini dan subscribe like dan share dan semoga semuanya mengikuti tutorial ini dengan sukses seperti yang saya alami oke wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati